Intro Kondisi masyarakat sumber arum kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang rata-rata merupakan buru petik cengkeh Di masa pandemi COVID-19 ini akhirnya menjerit Itu karena ongkos petik cengkeh di keperkebunan Banyu Kidul menurun Jika tahun lalu ongkos jasa petik cengkeh sebesar 7.000 per kilogramnya kini jasa petik hanya dihargai 4.000 rupiah per kilogram Sedangkan jasa pitel atau potong ranting dan buah cengkeh dihargai hanya 900 rupiah per kilogram Meski demikian, kondisi tersebut tetap dilakoni Para burung lantara merupakan satu-satunya pilihan guna menyembuh hidup Dalam sehari ini bisa memetak berapa kilo dalam cengkeh? Kalau cengkehnya banyak bisa sampai 70 kilo Kadang tapi kalau sedikit 30 kilo 30 kilo Per kilonya dapat ongkos berapa Pak? Untuk per kilonya 900 rupiah Hasil ongkos petik cengkeh ini dibuat apa Mbak? Kebutuhan sehari-hari atau bagaimana? Iya Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sekedar informasi, hasil panen cengkeh dari perkebunan Bayu Kidul mengalami kejayaan di tahun 2000-2015 Namun, hasil panen terus merosot Hingga tahun ini berkurang 40% Ditambah harga cengkeh di masa pandemi COVID-19 turun mencapai 50% Saat ini saja, harga cengkeh basah dihargai 20 ribu per kilogram Sedangkan yang kering dihargai 50 ribu rupiah Harga tersebut turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya Dimana harga cengkeh kering bisa tembus 100 ribu rupiah per kilogram Dari Banyuwangi, Jawa Timur Siswanto SPMTV melaporkan